Pemirsa ke sana, dalam hidup ini bersahabat dan berteman sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Saling membutuhkan, saling menolong, saling tukar pikiran, saling bantu. Siapa yang sanggup hidup di dunia ini tanpa teman dan sahabat? Sekalipun sepertinya pertemanan itu seperti tampak urusan dunia, sebenarnya dalam agama berteman itu bukan masalah sepilih. Sahabat yang kita miliki saat ini akan berpengaruh pada nasib kita kelak di akhirat. Mengapa demikian? Rasulullah bersabda, Ketika orang-orang mu'min sudah dibebaskan dari siksa api neraka, mereka akan mengajukan permohonan kepada Allah. Wahai Tuhan kami, mereka yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Kemudian Allah menjawab, keluarkan dari mereka orang-orang yang kalian kenal. Orang-orang mu'min itu pun akhirnya mengeluarkan banyak teman dan saudaranya yang telah dibakar di neraka. Di antara penghuni neraka itu sudah ada yang dibakar hingga retis, dan ada juga yang sudah terbakar hingga lutut. Setelah orang-orang mu'min itu mengeluarkan para sahabatnya, mereka melapor kepada Allah, Ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Setelah itu, keluarlah rombongan orang-orang mu'min dari neraka. Mereka berjumlah sangat banyak dan telah merasakan pedihnya siksa api neraka. Tak lama setelah itu, orang-orang mu'min kembali melapor kepada Allah, Wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientas. Hadith Riwayat Muslim Bersahabat dan berteman dengan orang yang saleh menjanjikan keselamatan akhirat. Bahkan di saat mereka masuk surga, kita bisa terkena imbasnya. Hal inilah yang membuat generasi sahabat berlomba-lomba menjalin pertemanan dengan orang-orang mulia. Suatu hari Anas bin Malik r.a pernah melihat Rasulullah s.a.w. ditanya oleh seseorang, Kapan hari kiamat akan terjadi, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab, Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang tersebut menjawab, Aku tidaklah mempersiapkan hari kiamat dengan banyak solat, puasa, dan sedekah. Tetapi yang persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, Kalau begitu engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat yang lain, setelah mendengar sabda Rasulullah, Anas bin Malik berkomentar, Kalau begitu aku mencintai Nabi s.a.w. Abu Bakar dan Umar, Aku berharap bisa bersama mereka, Karena kecintaanku pada mereka, Walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ibn Hajar dalam kitab Fatul Bari menjelaskan, Manusia akan berada di dekat orang-orang yang di dekatnya. Sehingga ketika orang yang kita cintai masuk surga, Kita juga akan masuk surga. Tetapi, bukankah surga itu bertingkat-tingkat, Sesuai dengan amalan soleh para penghuninya? Terkait kedudukan mereka di surga, Ibn Hajar tidak menjelaskan secara mendetail, Apakah dua orang yang saling bersahabat, Akan berada pada tingkatan yang sama di surga kelak? Terlepas dari itu, Masuk surga adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, Meskipun berbeda tingkatan. Para ulama menegaskan pentingnya bersahabat dengan orang yang saleh. Hasan Al-Basri mengatakan, Perbanyaklah sahabat-sahabat mu'minmu, Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ibn Qayyim pernah berkata pada sahabat-sahabatnya sambil menangis, Jika kalian tidak menemukan aku nanti di surga bersama kalian, Maka tolonglah bertanya kepada Allah tentang diriku. Wahai rob kami, Hambamu fulan, Sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang engkau, Maka masukkanlah dia bersama kami di surga. Itu sebabnya Nabi SAW menyampaikan pesan bahwa persahabatan menjadi bagian dari manisnya iman. Nabi SAW bersabda, Ada tiga perkara yang apabila seseorang memilikinya akan mendapatkan manisnya iman, Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, Dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah membebaskan darinya, Sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Hadith Riwayat Bukhari Wallahu akla